Luka berat dan ringan akibat amruknya backsting peerhead atau cetakan untuk pengecoran beton peerhead di proyek Tol Becakayu masih berada di IGD Rumah Sakit Uki, Cawang, Jakarta Timur. Seluruh korban dalam kondisi stabil, dalam waktu dekat ke enam korban yang dirawat di Rumah Sakit Uki, Jakarta Timur akan dipindah ke ruang rawat inap. Seluruh biaya perawatan dan pengobatan korban kecelakaan kerja pembangunan jalan Tol Becakayu akan ditanggung BPJS Ketenagakerjaan. Seluruh korban juga akan mendapat pemenuhan hak santunan selama tidak bekerja. Sampai operasi, sampai kontrolnya, sampai sebut, sampai bekerja kembali. Jadi kami berharap bentuknya dukungan dari kontraktor dan dari pemilik yang mereka sudah tertip iuran dan merupakan peserta aktif untuk memperhatikan pekerjanya, khususnya kesehatan dan keselamatan kerja. Total korban akibat kecelakaan ini tujuh orang pekerja, satu dirawat di Rumah Sakit Polri, sementara enam lainnya dirawat di Rumah Sakit Uki, Cawang, Jakarta Timur. Tiga korban luka berat alami patah tulang di bagian kaki, tangan, dan panggul, sementara tiga lainnya luka ringan dengan memar di dada, tangan, serta bahu belakang.